Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film Dan film kali ini berjudul CBI 5 The Brain Dimana film ini menceritakan tentang sebuah misteri kematian mendadak seorang menteri Dan juga orang-orang terdekatnya Yang membuat polisi dan CBI hampir kewalahan mengungkap misteri ini Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Aparna Yang sedang mengikuti pelatihan IPS atau layanan polisi India Dimana hari itu ia pergi untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan pemerintah untuk peserta pelatihan IPS Dan seminar itu diisi oleh dua petugas CBI Yaitu Wakil Inspektur CBI Balagopal atau Balu dan Finai Balu mulai berbicara tentang beberapa kasus yang ditangani oleh CBI sejauh ini Hingga akhirnya, ia pun menceritakan sebuah kasus terumit dan tersulit yang pernah CBI tangani Dan kasus itu dimulai pada tanggal 21 Oktober 2012 di Delhi Dimana sebuah penerbangan domestik take off dari Delhi ke Nadum Besari, Kerala Dan salah satu penumpang di pesawat itu adalah seorang menteri Yaitu Abdul Samad bersama sekretaris pribadinya Anwar Saat itu, Abdul Samad tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya Anwar pun meminta tolong pada penumpang lain, namun terlambat Abdul Samad meninggal dalam penerbangan itu Awalnya publik percaya bahwa sang menteri meninggal karena serangan jantung Namun setelah dilakukan penyelidikan, kematian itu dinyatakan pembunuhan Kecurigaan pun tertuju kepada Menteri Kerala yang datang ke rumah duka Karena saat itu mereka pergi bersama ke Delhi Dan kecurigaan pun bertambah dengan tewasan dokter pribadi dari sang menteri Yaitu Dr. Venu saat sedang tracking Polisi pun memanggil supir pribadi dari Dr. Venu untuk mengkonfirmasi jika itu adalah sang dokter Setelah itu, seorang jurnalis bernama Basuran Memimpin demo protes yang ditunjukkan kepada pemerintah Dan meminta pemerintah untuk memerintahkan penyelidikan atas kematian sang menteri Dan ia terang-terangan mencurigai ketua menteri Dan itu membuat ketua menteri marah Dan keesokan harinya, Basuran ditemukan tewas tergantung di rumahnya Polisi dan tim forensik melakukan olah TKP di sana Dan menemukan jika korban dibunuh terlebih dahulu lalu digantung Dan penyelidikan itu diserahkan kepada Subinspektur Josemon Namun saat Josemon sedang lari pagi Tiba-tiba ia ditabrak dari belakang dengan mobil Tepat di depan seorang wanita pengantar koran Dan membuat wanita itu pun teriak karena ketakutan Wanita itu melihat ada seorang yang melihat kejadian itu dari jendela rumah Tetapi saat wanita itu melihatnya Orang itu langsung menutup jendela dan mematikan lampu Polisi dan warga pun berkumpul di rumah duka Termasuk Direktur Jenderal Kepolisian yang ditemani oleh Inspektur Jenderal yaitu Unitan Dan penyelidikan kasus kematian Josemon pun diserahkan kepada Wakil Inspektur Polisi Satyadas Yang baru tiba dari pernikahan putri atasannya di luar kota Satyadas terkenal korup dan membenci CBI Kesokan harinya Wanita pengantar koran itu pun mendatangi kantor polisi Dan memberitahukan apa yang ia lihat pada saat kejadian kepada Satyadas Tentang seorang yang melihat kejadian itu dari dalam rumah Satyadas pun kemudian mendatangi rumah itu dan hanya melihatnya dari luar Dan ia pun menyuruh wanita itu untuk tidak mengatakan apapun tentang apa yang ia lihat kepada orang lain Di tempat lain Unitan meminta pada atasannya untuk mengeluarkan Satyadas dari kasus ini Karena ia adalah polisi korup Unitan khawatir keluarga Josemon tidak akan pernah mendapatkan keadilan Jika Satyadas yang menyelidiki kasus itu Namun atasannya berpikir tidak demikian Dan tetap membiarkan Satyadas melanjutkan penyelidikannya Dan keesokan harinya Satyadas pun mendatangi TKP dengan bawahannya Subinspektur Iqbal Hussein Teman Satyadas memperingatkannya untuk berhati-hati Karena kematian Josemon mungkin berhubungan dengan kematian menteri dan basuran Di mobil Satyadas mengatakan pada Iqbal kalau 4 hari sebelum kematian Josemon Josemon telah menyita 27 truk pasir dari penambangan ilegal milik seorang kontraktor bernama Sam Dan itu bukan yang pertama kalinya Ia pun berasumsi jika Sam yang membunuh Jose karena balas dendam Lalu Iqbal menambahkan jika Jose juga pernah menyita truk pasir milik kontraktor bernama Subas Chandran Dan Subas adalah teman baik Satyadas Dan Iqbal memiliki asumsi yang sama kepada Subas Namun Satyadas menyangkal itu dan tetap yakin dengan asumsinya Jika Sam mungkin pelakunya Karena Satyadas mengatakan jika ia memiliki bukti Satyadas pun memerintahkan Iqbal untuk menangkap Sam Dan pada malam harinya Iqbal bersama polisi mendatangi rumah Sam lalu menangkapnya Namun keluarga Josemon justru mengajukan petisi ke pengadilan untuk menyerahkan kasus tersebut ke CBI Dengan bantuan seorang advokat bernama Pratiba Dan Pratiba adalah istri dari Satyadas Satyadas pun marah pada istrinya karena membantu menyerahkan kasus yang ditanganinya ke CBI Pratiba pun mengatakan alasannya karena ia dipaksa oleh seniornya Untuk mengajukan petisi itu Dan alasan lain adalah Karena Pratiba merasa kalau penangkapan Sam dilakukan oleh Satyadas Hanya untuk menyelamatkan temannya Subas Chandran Yang dicurigai juga sebagai tersangka Satyadas mengatakan Jika ia menangkap Sam karena memiliki bukti kuat Namun semuanya dirusak oleh istrinya Pratiba sebenarnya juga ingin melihat CBI gagal dalam kasus ini Lalu ia pun menyuruh Satyadas untuk menyembunyikan saja buktinya Dan melihat kegagalan CBI Dan pada malam hari Satyadas mendatangi Sam dan menyuruhnya untuk bersembunyi Agar tidak tertangkap oleh CBI Akhirnya kasus itu diserahkan kepada CBI Dan petugas yang memimpin kasus itu adalah Inspektur Senior CBI Seturama Iyer Dan dibantu oleh Balu dan timnya yaitu Vinay, Sudi, dan Anita CBI pun mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Sam Dan bertanya tentang keberadaan Sam pada istrinya Namun istrinya mengatakan jika Sam sudah 4 hari pergi dari rumah Dan ia tidak mengetahui kemana Sam pergi Namun tim CBI merasa kalau istri Sam berbohong Di tempat lain, Balu mendatangi kantor Satyadas Dan meminta berkas kasus Josemon Namun mereka hanya mendapatkan sedikit saja dari sana Balu pun bertanya tentang seseorang yang ditahan Satyadas Dan Satyadas mengatakan Karena orang yang ditahannya itu tidak terbukti bersalah Ia pun melepaskannya Setelah itu, Vinay menghubungi Balu dan mengatakan Jika informan mereka mengetahui lokasi Sam yang berada di sebuah rumah sakit Namun sebelum Balu dan timnya tiba di sana Sam sudah lebih dulu melarikan diri Balu pun menginterogasi dokter yang merawatnya Dan dokter itu mengatakan Jika Sam menderita penyakit jantung Dan ini bukan pertama kalinya Sam datang ke sana Karena sebelumnya Sam adalah pasien dokter Veno Yang meninggal saat tracking Dan setelah mengetahui kalau Sam adalah tersangka Pembunuhan mereka pun kaget Lalu Iyer memberikan nomor dari Menteri Abdul Samad Kepada tim dan meminta mereka untuk melacak semua panggilan dari nomor itu Dan memerintahkan Sudi untuk meminta rekaman CCTV di Bandara Delhi Saat hari kejadian Di depan timnya Iyer meyakini jika pembunuhan Josemon dilakukan bukan atas motif dendam saja Melainkan sesuatu yang lebih besar dari itu Anil yaitu supir dari dokter Veno menemui Iyer di kantor Anil mengatakan saat itu dokter Veno kemungkinan tracking bersama temannya Mansur Lalu Iyer pun menemui istri dokter Veno dan bertanya tentang Mansur Istri dari dokter Veno hanya mengatakan jika ia teman suaminya Namun baik istri dokter Veno ataupun Anil Tidak mengetahui tempat tinggal dari Mansur Vinay dan Sudi mendatangi rumah Josemon Untuk meminta ponsel Jose Dan saat Vinay memeriksa panggilan di ponsel itu Ia pun menemukan satu panggilan tak terjawab tepat satu hari sebelum kejadian Dan Jose pun tidak menghubunginya kembali Dan istrinya pun mengatakan kalau satu hari sebelum kejadian Jose tidak memegang handphone sama sekali dan tidak pergi ke kantor pada hari itu Jose biasanya lari pagi setiap jam 5 pagi dan pulang di jam 6 Namun satu hari sebelum kejadian itu Jose keluar dari jam 5 pagi dan pulang lebih awal jam 5.20 Dan hari itu ia terlihat sangat gelisah dan seperti ketakutan Namun Jose tidak mengatakan apapun Iyer pun yakin jika pasti ada sesuatu yang aneh Seperti Jose melihat sesuatu atau mendengar sesuatu pada pukul 5 sampai 5.20 Dan 20 menit itu mungkin menjadi alasan kematiannya Istri Jose mengatakan kalau Pratiba istri Satyadas meminta sendiri kepada mereka Untuk membuat petisi menyerahkan kasus ini pada CBI Dan sebelumnya Inspektur Jenderal Unitan mengatakan pada mereka Kalau kasusnya tidak akan selesai di tangan Satyadas Dan itu membuat Iyer sedikit heran dan bingung Iyer lalu menyuruh Balu untuk menghubungi Pratiba dan meminta bertemu dengannya Pratiba pun datang ke kantor CBI Di kantor Balu pun bertanya tentang apa yang dikatakan istri Jose tadi kepada Pratiba Dan Pratiba mengatakan kalau ia mengambil kasus petisi itu Karena dipaksa oleh seniornya Dan alasan pribadi juga yaitu Karena ia tidak ingin suaminya menyalahkan orang lain hanya untuk melindungi temannya Sebelum pergi Pratiba mengatakan Kalau dari yang ia dengar bahwa Jose memiliki banyak musuh di dalam maupun di luar kepolisian Karena hal itu mereka pun menghubungi Chako agensi BI yang bekerja di kantor kepolisian Dan memintanya untuk mencari informasi tentang Jose Chako lalu menghubungi Boban polisi yang bekerja di kantor tempat Jose dulu bertugas Untuk mengajaknya makan Chako pun mencoba mengorek informasi darinya Hingga ia pun mendapatkan informasi tentang Jose yang menampar Iqbal Chako pun membawa Boban untuk menceritakannya pada Ier Boban mengatakan alasan Jose menampar Iqbal Karena sebuah kasus seorang gadis yang diperkosa oleh lima orang pria Karena saat itu Jose sedang sibuk Ia pun menyuruh Iqbal untuk ambil alih Namun Iqbal malah mengambil uang dari kasus itu dan menghancurkan bukti Hingga membuat sang gadis mengubah pernyataannya Jose yang mengetahui itu marah dan menamparnya Boban mengatakan kalau Iqbal adalah seorang pedendam Dan mungkin terkait dengan pembunuhan Jose Namun Ier tidak yakin kalau itu Iqbal Karena kalau hari itu ia melihat Iqbal Tidak mungkin saat itu Jose pulang dengan rasa takut hingga tidak masuk kantor Keesokan harinya Anita terburu-buru datang ke kantor dengan menggunakan sari Karena baru pulang dari pesta pernikahan Anita menemui Ier dan mengatakan Kalau Pratiba berbohong tentang seniornya yang memaksanya untuk menangani kasus Karena ia baru bertemu dengan seniornya di pesta pernikahan Dan seniornya pun kaget saat tahu kalau Pratiba yang menangani kasus itu Karena ia menyerahkan kasus itu kepada juniornya yang lain Bukannya Pratiba Setelah itu Boban menemui Chako dan memberitahukan informasi yang ia dapat dari seorang polisi wanita Kalau setelah kematian Jose Seorang gadis pengantar koran datang dan bertemu Satyadas Untuk memberitahu apa yang ia lihat pada malam kejadian Ier dan timnya pun langsung pergi menemui gadis itu di TKP malam kejadian Dan Ier bertanya tentang apa yang ia lihat malam itu Gadis itu pun mengatakan kalau ia melihat seseorang di jendela rumah itu Dan saat orang itu melihatnya ia langsung mematikan lampu Mereka pun mendapat informasi jika rumah itu adalah Wisma milik Sam Tempat itu sering dijadikan tempat pesta Dan tetangga disana sering melihat banyak yang datang dan pergi di jam yang tidak normal Dan Satyadas Dulu menggunakan pernyataan gadis itu sebagai bukti untuk menangkap Sam Ier pun berasumsi kalau yang dilihat gadis itu mungkin Sam Namun keesokan harinya polisi mendapat berita kecelakaan di bukit Dan setelah diidentifikasi ternyata korbannya adalah Sam Dan dokter yang melakukan pemeriksaan mengatakan Kalau penyebab kecelakaan karena Sam mengalami serangan jantung di mobil Karena merasa ada yang janggal Ier pun langsung memerintahkan timnya untuk memeriksa Wisma Sam Tim pun langsung pergi ke sana dan memeriksanya Dan mereka pun menemukan CCTV depan tangga yang dicopot dan sedang diperbaiki Mereka pun memeriksa rekaman CCTV itu Dan terlihat Sam sering membawa wanita yang berbeda ke Wisma itu Dan salah satunya adalah Pratiba Dan setelah tim meratas Facebook milik Pratiba dan Sam Mereka pun menemukan obrolan yang vulgar dari keduanya Yang memastikan kalau mereka memiliki hubungan gelap Balu dan tim pun berasumsi kalau yang dilihat oleh Jose Pada satu hari sebelum kejadian Adalah melihat istri atasannya Pratiba dengan Sam Di Wisma itu dan di jam yang tidak wajar Karena tidak sanggup menanggung resikonya Mereka pun mungkin berencana untuk melenyapkan Jose Ier pun langsung memerintahkan timnya untuk menangkap Pratiba Mereka pun menginterogasinya di kantor Pratiba mengakui kalau ia menjalani hubungan gelap dengan Sam Dan beberapa kali pergi ke Wismanya Namun Pratiba mengatakan kalau bukan ia yang membunuh Jose Pratiba pun memperlihatkan bukti foto kalau mereka berada di luar kota Untuk menghadiri pernikahan putri atasan Satyadas pada satu hari sebelum kejadian Dan pulang pada hari kejadian Lalu bagaimana mungkin saat itu Jose melihatnya dengan Sam Di Wisma Dan alasan ia meminta keluarga Jose untuk menyerahkan kasusnya kepada CBI Karena ia takut hubungannya terbongkar setelah Satyadas menangkap Sam Dan bukti itu membuat Pratiba terbebas dari tuduhan Setelah itu CBI memeriksa rumah Basuran seorang jurnalis yang mati tergantung Teman Basuran mengatakan kalau Basuran bukan hanya seorang jurnalis Ia juga seorang seniman menggambar dan melukis Di sana CBI menemukan gambar sketsa wajah seorang pria Teman Basuran mengatakan jika sketsa wajah itu adalah teman Basuran Sandip Dan ternyata sketsa wajah itu mirip dengan wajah seorang pria Yang terlihat di rekaman CCTV bandara pada waktu kematian menteri Dan pria itu diketahui satu pesawat dengan sang menteri Tim pun langsung memeriksa nama para penumpang yang satu pesawat dengan menteri Namun mereka tidak menemukan nama Sandip ataupun Mansur di daftar nama itu Setelah mencari tahu tentang pria misterius itu Akhirnya mereka pun mendapatkan namanya yang juga sesuai dengan nama penumpang di pesawat Yaitu Paul Mejo Setelah mendapatkan namanya Suli dan Vinay menemui supir Dr. Venu yang baru menyelesaikan pertunangannya di gereja Mereka pun menunjukkan foto Sandip atau Paul Mejo padanya Dan ia mengatakan jika pria itu adalah Mansur teman Dr. Venu trekking Dan di waktu dan tempat yang sama Sandip alias Paul Mejo alias Mansur juga datang ke gereja itu untuk menemui pendeta di sana Dan itu terlihat oleh supir Dr. Venu CBI langsung mendatangi pendeta di gereja dan bertanya tentang Paul Mejo Pendeta mengatakan kalau ia mengenal Paul dari kerabatnya yaitu Sam Pendeta mengatakan jika Paul adalah ahli komputer atau IT yang brilian Iyer pun meminta izin pada pendeta untuk membawa Paul dan mengintrogasinya Di ruang introgasi, Iyer pun menanyakan namanya yang berbeda-beda Paul mengatakan jika Paul adalah nama aslinya Sedangkan Mansur hanya karena ia menyukai nama itu Dan Sandip adalah nama penanya Karena ia menulis untuk majalah ilmiah Dan itu dibuktikan dengan buku majalah yang ia bawa CBI pun mulai menanyakan tentang hubungannya dengan Dr. Venu dan Basuran Ia mengatakan jika ia mengenal dan berteman dengan Dr. Venu saat ia sakit Sedangkan Basuran, ia mengenalnya di sebuah kedai makanan Ia dan Dr. Venu menjadi akrab karena keduanya sama-sama menyukai Sains Saat melihat kalung yang dipakai Paul Iyer pun langsung mengambil kalung itu Yang ternyata adalah sebuah pendrive Iyer pun memeriksa isi dari pendrive itu Dan mereka pun menemukan sebuah file Tentang sebuah software alat pacu jantung Yang juga dikenal sebagai pembuat denyut Dan alat itu juga bisa menjadi senjata pembunuh Karena alat itu bisa ditanam untuk orang yang mengalami jantung yang tidak normal Untuk menormalkan kembali denyut jantungnya Namun alat itu bisa diretas oleh orang yang paham dan mengetahui alat ini dari jarak dekat Iyer pun lalu menelpon istri Menteri Abdul Samad Dan bertanya apakah Menteri menggunakan alat pacu jantung Dan istrinya mengatakan jika suaminya memakai alat pacu jantung yang ditanam oleh Dr. Venu Si Bi memiliki bukti Tapi bukti itu belum kuat menyeret Paul ke pengadilan Iyer sangat yakin jikal Paul pelaku pembunuhannya Namun ia belum menemukan motifnya Dan Iyer yakin kalau motif itu ada antara pukul 5 sampai 5.20 pagi Yang membuat Joseph pulang ke rumah dengan gugup dan takut Karena tidak ada bukti yang cukup Si Bi membebaskan Paul Mejo Namun Iyer memerintahkan timnya untuk memeriksa pada tanggal berapa Paul memesan tiket saat itu Dan siapa saja yang memesan tiket penerbangan yang sama sebelum Paul Dan diantara mereka siapa saja yang memiliki masalah jantung dan menjadi pasien Dr. Venu Karena Iyer merasa kalau Menteri mungkin bukanlah targetnya saat itu Melainkan hanya korban Dan setelah diperiksa ternyata ada 17 orang yang memesan tiket penerbangan yang sama dengan Paul Dan diantara mereka ada 4 orang yang memiliki masalah jantung Namun tidak ada satupun yang menjadi pasien Dr. Venu Akan tetapi Anita mengatakan kalau ada 2 orang pemasan tiket yang tidak naik pesawat saat itu Mereka adalah Dr. George dan istrinya Susan George Iyer pun meminta Anita untuk mendapatkan detail kedua orang itu Setelah itu Iyer menghubungi istri Dr. Venu Dan bertanya tentang siapa saja pasien Dr. Venu Namun istrinya tidak tahu banyak dengan pasien suaminya Namun Iyer mengatakan setelah kematian Dr. Venu Ada seorang wanita yang menghubunginya untuk mengucapkan Bella Sungkawa Dan Iyer adalah pasien Dr. Venu Susan George Iyer yakin kalau Susan George yang menelpon dan memesan tiket adalah orang yang sama Dan terlihat di kediaman Dr. George dan istrinya Mereka kedatangan tamu dan dia adalah Paul Mejo Yang menyamar sebagai pendeta dan berpura-pura meminta Dr. George Untuk memberi pelajaran metode pengobatan di rumah sakit sosial milik komunitasnya Padahal kedatangannya ke sana untuk meretas alat pacu jantung Yang ditanam di tubuh Susan George oleh Dr. Venu Namun sebelum ia berhasil Iyer dan CBI lebih dulu datang ke sana dan menggagalkan rencana Paul Paul mencoba melarikan diri dari rumah itu Namun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Di kantor Paul mengakui kalau kedatangannya ke sana untuk membunuh Susan dengan percaya diri Dia pun mengatakan kalau sebenarnya dia sudah merencanakan membunuh Susan di pesawat Namun gagal karena Susan tidak jadi naik pesawat itu Dan menteri yang menjadi korbannya Ia disuruh dan dibayar oleh Sam untuk membunuh dengan meretas alat pacu jantung Tapi ia tidak diberitahu siapa targetnya apakah itu pria atau wanita Ia hanya diberitahu kalau korbannya akan berada di pesawat yang sama dengannya Namun itu justru yang menjadi penyebab kematian sang menteri Sam yang tahu kalau menteri yang meninggal bukan target Ia mulai panik Ditambah dokter Venu curiga karena Paul berada di pesawat itu Karena dia tahu jika Paul bisa meretas alat pacu jantung Karena takut terbongkar Sam dan Paul akhirnya membunuh dokter Venu Dengan menendangnya dari atas bukit saat trekking Begitu pula dengan basuran yang dibunuh oleh mereka Karena berdemo dengan menghubungkan kematian menteri dan dokter Venu Yang membuat Sam semakin takut Dan Josemun dibunuh oleh Paul karena perintah Sam Namun ia tidak mengatakan alasannya Ia bertanya Mengapa Paul bisa mengetahui targetnya adalah Susan George Setelah kematian Sam Padahal Sam tidak pernah memberitahukannya sebelumnya Lalu Paul menunjukkan foto Susan dan suaminya Dari potongan koran yang disimpan di alkitabnya Akan tetapi alasannya tidak membuat Ier percaya Ier yakin jika ada dalang dari semua ini Dan Sam hanya sebagai perantara Dan saat ia berbicara dengan timnya Ier tiba-tiba seperti mendapat petunjuk Dan petunjuk itu mengarah keunitan Mereka pun lalu mendatangi Unitan Kecurigaan itu berawal saat Susan George Menceritakan masa lalunya kepada Ier Kalau ia adalah mantan istri dari Unitan Saat masih menjadi istri Unitan Susan sering dituduh berselingkuh Karena Unitan mengidap skizofernia Yang membuatnya sangat curiga pada istrinya Bahkan Unitan mengunci Susan di kamar berhari-hari Yang membuat Susan sangat tersiksa Hingga akhirnya mereka pun berpisah Bahkan setelah berpisah dan mengetahui Susan menikah lagi Unitan pun makin marah dan ingin membunuhnya Karena itulah ia membuat rencana untuk membunuh Susan Dengan bantuan Sam dan Paul Namun karena targetnya meleset Ia pun harus membunuh banyak orang termasuk Josemon Karena yang dilihat Jose saat lari pagi itu adalah Unitan dan Sam Itulah yang membuat Jose pulang lebih awal dalam keadaan gugup Karena yang ia lihat adalah atasannya Bersama penjahat yang truk pasir hasil penambangan ilegalnya ia sita Unitan mencoba mengelak dari semua tuduhan itu Namun ia akhirnya terdiam Saat Ier mengambil sebuah koran di rumahnya Di mana koran itu memiliki potongan yang cocok dengan potongan koran foto Susan yang dimiliki Paul Dan itu menjadi bukti yang kuat jika Unitan memang menyuruh Paul untuk membunuh Susan Dan dalang dari semua pembunuhan Unitan pun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan Dan di akhir film Balu mengatakan pada peserta pelatihan Kalau Unitan meninggal karena serangan jantung di pengadilan Dan Paul Mejo dijabloskan ke penjara Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film CBI 5 The Brain Di mana dalang dari semua pembunuhan itu adalah perwira tinggi polisi Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa